Ibtu Rudiana melalui tim kuasa hukum melayangkan somasi terhadap Dede, Dedy Mulyadi dan Liga Akbar Cahyana. Ketiganya diduga lakukan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terhadap Ibtu Rudiana. Ketiga nama ini didesak menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Ibtu Rudiana dan keluarga. Bila dalam waktu 3x24 jam permintaan maaf tidak dilakukan, Ibtu Rudiana akan melaporkan ketiganya. Kuasa hukum Ibtu Rudiana menyebut tudingan bahwa Dede membuat keterangan sesuai dengan arahan dari Ibtu Rudiana adalah tidak benar. Selain Dede, nama Dedy Mulyadi yang juga politisi juga terseret karena turut membuat dan menyebarkan video yang membuat atau membuat pernyataan Dede. Tiga orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3x24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Apabila dalam 3x24 jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan. Maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Usai disomasi oleh Ibtu Rudiana melalui kuasa hukum buntut dari wawancaranya bersama Dede, mantan Bupati Purwakarta yang juga pendamping keluarga terpidana kasus Vina, Dedy Mulyadi tak mau meminta maaf. Dedy menyebutkan diskusi yang dilakukannya bersama dengan saksi Dede tanpa ada rekayasa. Langsung tidak ada blak-blak, saya jalan, Dedy jalan, itu langsung ketemu dan langsung saya rekam. Jadi apa yang tayangan di media, channel Youtube saya, gak ada itu rekayasa, semuanya lahir secara alami. Tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini, ya tanya aja yang, saya gak hanya merekam, kata Dede. Saya minta maaf kepada narapidana dan keluarga. Terima kasih.